Jelang haul ke-72 Pangeran Jenderal Sudirman, pada 28 hingga 29 Januari 2022, beberapa persiapan tengah dilakukan di lokasi. Dalam perayaannya pun bermacam-macam hal dilakukan bagi para pecinta Pangeran Jenderal Sudirman. Kampung Edukasi Watulumbung, yang berada di jalan Ruta Gerilia Sudirman, dimana pada saat Panglima Jenderal Sudirman memutuskan untuk melangkah menuju Sobo, belum terlintas di pikiran Pangjen Sudirman, hingga akhirnya Parang Tritis dan Sobo menjadi satu poros edukasi. Boy Rifai dan Gembong Suharno mendedikasikan pengetahuan dan sisa umurnya untuk jejak langkah Sudirman. Sementara itu Teguh Mahesa, seorang seniman memberikan apresiasi dalam bentuk pembacaan puisi dengan judul Sudirman Bapakku, karya Joko Kahar. Yang dibacakan dengan menikmati sejuknya suasana di Kampung Edukasi Watulumbung, seperti pepohonan tinggi dan hijau, pantai Parang Tritis dan Kejauhan, dan beberapa patung miniatur jejak Sudirman, serta karya seni lainnya. Dari Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Liputan Madu TV mewartakan.